Menteri Perindustrian Agus Gumiongkarta Sasmita buka suara soal memanasnya hubungan antara Iran dan Israel. Menurutnya selain berpengaruh ke Indonesia, konflik kedua negara juga akan berdampak kepada dunia. Menperin menjelaskan Indonesia harus cermat melihat situasi dan mengambil langkah yang tepat. Terlebih sektor manufaktur juga menghadapi tantangan dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jika perang sampai pecah maka arus global akan terganggu. Pasalnya kapal-kapal yang melintas di Asia Selatan, Asia Barat hingga terusan Suis akan terganggu. Oleh karena itu ia meminta Iran dan Israel agar bisa menahan diri. Kalau eskalasi memanas, kalau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti perang, itu bisa kita bayangkan salah satu hal yang pasti akan terganggu, yang pasti akan terganggu itu kan logistik. Itu pasti akan terganggu. Kapal-kapal yang melalui lautan di Asia Selatan.